Manisnya Iman Tentu beliau punya Al-Jamalul-Wajji Nabi itu orang paling ganteng Tentu beliau punya Al-Jamalul-Sauti Suaranya Nabi itu luar biasa Tapi yang paling luar biasa tentu Al-Jamalul-Akli Akalnya Nabi itu luar biasa Jamal Luar biasa indah Artinya gini Anda seorang profesor Atau seorang alim alama Seorang kiai yang paling alim Terus dikasih tahu Nabi Misalnya dikasih tahu Islam Itu Fir'an Lanusiknya terseksa logikanya gimana Yang Fir'an lahirnya di bumi kok bikin bumi Kan dulu buminya Ini ajaran Tapi ajaran ini mengatakan Singgawi alam raya ini Allah Allah itu awal Allah itu kok Kan terus disotur Misalnya diajak paham ateis Alam ini enggak ada Kemudian ada Penciptanya apa? Ya ketiadaan Oh raya so turuh sama Bagaimana mungkin Al-Adam Yakhluku mawjudan Alam Yang mawjud Diciptakan oleh Adam Oh raya so turuh sama Itu kata Ibn Hajar al-Azkolani Halawatal iman Itu adalah Ibaratun anil iltidzat al-akli Halawatal iman Ibaratun anil iltidzat Agama ini nyaman secara Akal Kita disuruh menuhankan Zat yang sifatnya itu luar biasa Allah adalah qadim Tentu pencipta lebih dulu Timbang yang diciptakan Kan enak Keren kan Terus alam yang mawjudat Hadil mawjudat Kholakohal wajibul wujud Ini mawjudat Diciptakan That's yang super Wujud Yaitu wajibul Kan ini so turuh sama Oke masuk akal Nah misalnya itu sama yang dikabari Hadil mawjudat Kholakohal Adam Ini mawjudat Diciptakan ketia Dan Mesti kalau mikir Waras Tahu waras yang kini Ya itu Jadi Apa Kita halawata liman Itu usahakan Maknanya sampai ngalami Al-iltizat Al-akli Apa Al-iltizat Saya baca takbirnya saja Ini di kitab saya Fathul Bari Ini di Juz Sembilan Di kitab saya Halaman 1 Sembilan Tiga ya Karena mungkin WSB beda cetakan Atau gak ada nomernya Karena gak punya Gak tahu saya Banyak ini Tapi ini Tapi ini nanti Saya tak tinggal Di Mas Mafa Ini Nanti yang gak Bunya Di ngopi saja Di foto saja Selumayan Ben ngaji Nganggu kitab Ben Kau ngalim Keren Sahabat Bismillahirrahmanirrahim Halawatal iman Beliau ngintikan Jadi orang merasa nyaman Secara Al-iltizat Al-akli Akalnya merasa nyaman Jadi beliau mencontohkan gini Kamu disuruh minum obat Beliau contohnya itu Kamu disuruh minum obat Tentu secara watak Kamu gak seneng Karena obat itu Pahit Tapi kamu merasa nyaman Setelah sakit Minum obat Merasa nyaman Karena ada harapan sembuh Jadi Watak kamu gak seneng Lidah kamu gak seneng Karena pahit Tapi akal kamu Seneng Wah enak Berdi suntik Berdi infus Berminum obat Berarti itu namanya Il-tidadan Aklian Akal kamu merasa apa Nyaman Karena Telah melakukan sesuatu Sesuai Akal Tak baca ya Misalnya Al-murad bilhubbi Huwa al-hubbul akli Alladihua Itharumayaktadhi Al-aklus salimu ruskhanah Wa inkana ala khilafi Hawan nafsi Kalmarid Yu'afu adawak Bitop'i Fayan faru'anhu Wayamilu ilaih Dimuktadu akli Kayak kita sakit Tentu dioperasi itu gak seneng Bayangnu pedus Apa? Usus do-edel-edel kan gak seneng Secara Hawan nafsi Paham ya? Tapi secara akal Karena kamu difonis Usus buntu Seneng mana Setelah dioperasi Sama sebelumnya? Nah seneng dioperasi itu Namanya Al-iltidhat Al-akli Ini kata Ibnu Hajar al-askulani Wal-aklu yaktadhi Rujkhana jani Bidalik Nah terus Saya teruskan Idhil iltidhat Al-akli Jadi saya bayangkan Makanya kalau baca Quran itu Sering saya nangis Misalnya tadi Masa alam raya yang wujud ini semua Kemudian dirumuskan Bahwa penciptanya adalah Al-adam Kenihilian Nihilism Kebayang gak? Sampai ini suatu ruga Ono nabi Alam raya ini Seng wujud Dicipta Ketia Dan Masa harus yakin Tapi kalau nabinya bilang Hathihil awalim Atau hathihil alam Kholakohab Apa itu siapa? Al-khodim Wajibul Wujud Al-akul lisein Qadir Lahul asma'ul Husna Al-amyalid Walam yulat Walam yakul lahu Kufan Oke keren kan gitu Leku jenengnya Al-iltidhat Al-akli Kalau kamu sudah ngalami seperti itu Wajadah Halawatal Iman Terus kata Ibnu Hajar al-askolani Terus Bayu abdirus syarek Syarek yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Membahasakan Al-iltidhat Al-akli Dibahasakan dengan Halawatal Iman Jadi halawatal iman itu Kamu harus ngalami Al-iltidhat Al-akli Seperti misalnya Dalam hukum sosial Kata ulama-ulama Lawalam yakun Maja'abi Muhammad Dinan Lakana Fi aklinasi Hasanan Andai kan Muhammad Tidak mengatasnamakan itu Agama Akal pun mengatakan itu Ba Ba Coba ajaran kita Ambe bojo singa Ambe anak singa Ambe tonggo singa Itu kan enak Coba kalau ajarannya gini Bojo tabo iwek swan Kan figu Wih Ajaran apa kan kaget Ambe tonggo Singkundel Kau ini tidak Ini wajarannya Nabi Apa wajarannya ekstremis Bingung Jadi makanya Lawalam yakun Maja'abi Muhammad Dinan Lakana fi aklinasi Hasanan Itu namanya Al-iltidhat Al-akli